Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Amal mau ngonten sendirian aja Gak sama temen-temen di sekolah sana Soalnya, di video kali ini Amal mau ngasih tutorial kepada kalian Sesuai thumbnail dan juga judul Oh, by the way Udah berapa lama ya Konten tutorial Ya udah lama Oke, jadi Ya kebetulan aja gitu Karena udah lama gak bikin konten tutorial Dan kebetulan juga ada tugas dari guru produktif amal Guru media interaktif Itu disuruh bikin video pembelajaran Dan video pembelajarannya itu bebas Mau apa aja gitu Tentang mau tentang akademik Mau non-akademik Atau apapun itu Yang pentingnya kita ngasih tutorial Kayak gini Kayak gitu Oke Sebelum ke tutorial ya Kalian tau gak sih PowerPoint Yang mana mungkin gitu Ada yang gak tau Kalau misalkan pelajar ya Namanya pelajar itu Pasti udah Gak asing gitu Sama yang namanya PowerPoint Karena PowerPoint Karena PowerPoint itu adalah media pembelajaran juga Dan kalian tau gak sih PowerPoint itu fungsinya buat apa Jadi pendapat amal sendiri PowerPoint itu dulu hanya untuk presentasi Dan dulu juga amal masih belum bisa pake presetnya tuh Nah kalo sekarang-sekarang tuh gampang ya Pake presetnya gampang dimana-mana gitu Tinggal nyari Tinggal download dan pake gitu Jadi Sangat super mudah sekali kalo PowerPoint Kelebihan dan kekurangannya PowerPoint itu Yang pertama buat Kelebihannya ya Kelebihannya itu simple Terus banyak preset dimana-mana Terus Ringan gitu Si softwarenya itu ringan Gak berat gitu Nah Kekurangannya Yaitu Kalo misalkan di PowerPoint itu Kayak Imajinasi kita Kreativitas kita itu Kayak Udah segitu-gitu aja Sesuai dengan preset yang kita cari gitu Ngerti mungkin ya Jadi kayak Ya udah preset itu Kita gak ngasak kreativitas kita di Desain Kayak gitu Nah Kalo misalkan Adobe Animate itu Kelebihannya Kita bisa Berkreativitas Lebih banyak Gitu Terus kayak Elemen-elemennya kita bikin dari sendiri Terus Ya Style-nya kita bikin sendiri Jadi Kita juga Ngasah gitu Desainnya Jadi gak Gak preset gitu Paham mungkin ya Nah Untuk kekurangannya Dari Mungkin dari actionnya Nah Kalo misalkan di PowerPoint itu Actionnya itu Gampang Tinggal Tinggal nambahin aja Nanti tutorialnya itu ya guys ya Tinggal nambahin aja Nah Kalo misalkan Ada anime itu Harus pake Kayak coding ya Semacam coding Gini ya Jadi Itulah Kekurangannya Mungkin buat Adobe Animate Kalo misalkan Yang belum tau Codingnya Pasti Belajar dong ya Kalo yang mau pake Adobe Animate ya Gitu Oke Kita Kita ke tutorialnya PowerPoint disini Amal mau tampilkan Sebentar Amal mau tampilkan Hasil Kerja individu Amal Waktu itu disuruh bikin Jadwal pelajaran Kelas 12 Multimedia Menggunakan media Interaktif Guys Oke Contohnya Seperti ini Kita kan mau Bikin action Action di PowerPoint Dan ternyata Actionnya itu Kayak gini aja Contohnya Ini contoh media Interaktif dulu ya Jangan dulu ke action Bentar Kita Jadwal pelajaran Esther Gancil 12 Multimedia Dan disini ada Tombol Nah Kalo Klik ke tombol Ini berubah Kursornya Klik Dan masuk Ke menu selanjutnya Nah Menu selanjutnya disini Itu ada Hari Hari dimana Setiap Setiap Senin Selasa Rabu Kamis Jumat itu Kita masuk guys Jadi Di hari Senin Kita klik Nah Kita masuk juga Ke jadwal Pelajarannya Mapalnya Gitu guys Jadi Kita klik Nah Kayak sesuai Gitu Kayak waktu itu tuh Bapak ngasih Tahu amal Buat bikin Eh ngasih tau Temen-temen juga Sekelas Buat bikin Jadwal pelajaran Dan materinya Materinya itu Cuman ya Seba mungkin ya Atau Kesebutnya Kayak cuman Rangkumannya aja Kayak gitu Jadi kita bisa Ngeklik Sesuai dengan Actionnya Begitupun Yang lainnya Sama Tuh Jadi kita sesuai Dengan judulnya Media Interactive Media Interactive Kayak gitu Audio video Audio video Kayak gitu Amal itu Sekarang mau ngasih Tutorial Gimana sih Masa action Di powerpoint Amal mau Pakai Powerpoint yang ini aja Yang tebak nama sayur Ini juga tugas individu Kebetulan Tebak nama sayur Oke Nah yang ini Amal bikin Ada Satu Warninya orange Apa nama sayur ini Misalkan Salah ya Bisa ngajain Salah labu Ya coba lagi Gitu Kalau misalkan Yang luar tau Kamu benar Kayak gitu guys Jadi Seakan-akan Algoritmanya itu Kita harus Tahu dulu Harus bisa dulu Ngejawab Soal itu Kalau misalkan Nggak bisa Yaudah berarti Nggak bisa lanjut Kayak gitu Algoritma yang Bapak tugasin Kayak gini Waktu itu Oke Ini Amal Pakai preset Masih mentah Masih mentah Cuman ini Nama Judul Dan Tombol-tombolnya Amal copy paste Dari yang Amal buat Buat tugas Nah oke Jadi Kita itu harus Klik dulu Simbol Yang Mau kita Pakain Action Guys Nah Setelah Klik Disini kan ada File Home Insert Draw Design Translation Animation And Lain-lainnya Dan lain-lainnya Kita masuk ke Insert guys Ke insert Dan abis itu Disini ada Action Action Klik Nah Kenapa disini Hyperlink tuh Soalnya tadi kan Nama copy paste Dari sebelumnya Jadi disini tuh Sesuai Kayak ke copy Gitu Sama-sama ke copy Nah seharusnya Kalau misalkan ini Mentah-mentah banget Itu di Non gitu Jadi belum di Hyperlink Nah abis ke Kalau misalkan kayak gini ya Tampilan kalian Kalau tampilan kalian Non Berarti kita ke Hyperlink tuh Habis itu kita ke Slide Dan kita ke Slide 2 Eh kenapa Harus slide 2 ya Soal selanjutnya gitu Eh apa sih Bagian selanjutnya Jadi jangan di Slide 1 Soalnya slide 1 Ya menu utama gitu Menu utama Jadi Kalau misalkan Mau selanjutnya Kalau misalkan Sesuai dengan Apa Actionnya Kita ke Slide 2 Gitu Oke Contohnya kayak gini ya Buat Buat kalian Yang bikin Ini Action Kalian jangan lupa Matiin di Transaction One mask Eh one mask One mask Kliknya dimatiin guys Jadi Biar kalian Kalau PowerPoint suka Ngeklik-klik Kalau diklik-klik itu Pindah slide ya Nah Itu Harus dimatiin Indinya Biar Power PowerPoint PowerPoint Kalian itu Sesuai dengan Actionnya Jadi Nggak Ngesled Sembarang Gitu Nah Abis kayak gitu Kita Coba Nah Tebak Nama sayur Klik Nah Jadi Kita sesuai guys Sesuai Warna orange Apa nama sayur ini Kayak gitu Nah guys Kayak gitu aja Jadi gampang Tinggal Kita 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 ulang satu kali lagi Tinggal Klik Simbolnya Abis itu kita Insert Abis itu kita ke Action Abis itu kita ke Hyperlink To Dan kita ke slide Jangan ke URL Atau yang lain-lainnya Soalnya kan kita Disliding gitu Ke slide Abis itu Tentuin deh Slide-nya mau keberapa Kalau misalkan Kita ke slide 7 ya Kalau misalkan Kita pindahin Ke slide 7 Dia pasti Kliknya Ke slide 7 Gini ya Oke Oke Ini Nomor 2 ya Nanti kita ke Nomor 7 Gini Dua Eh nomor 7 Nomor 3 tuh Apa nama sayur ini Gitu Sorry guys Ke slide 7 Maksudnya tuh Ke slide 7 Gitu guys Jadi Action-nya tuh Gampang aja Tinggal Klik simbolnya Klik Insert Klik Action Abis itu Ke hyperlink To Ke slide Abis itu Kita tentuin Slide-nya Mau nomor keberapa Kayak gitu Oke 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 Kayak gitu aja guys Gampang kan Gampang lah Kalau misalkan Udah ngerti Gitu Kalau misalkan Udah ngerti Soalnya Kalau ada Animat Itu kemarin Ditutur Kemarin Dikasih Dikit Pembelajaran Sama guru Produktif Juga Cuman beda guru Ya gitu Pake coding Agak rumit Cuman ya Kalau misalkan Udah tau Udah ngerti Ya pasti Gampang Pesannya Kayak gitu guys Oke guys Jadi Kayaknya Cuman segitu aja sih Bikin Action Di powerpoint Media interaktif Gampang sih Kalau misalkan Kalian udah Ngeliat Tutorial ini Dari awal sampe akhir Jadi Ngerti lah Maksudnya Kayak gimana Nah kalau misalkan Ada Animat ya Kayak gitu Yang Amal Tadi bilangin Harus bekerja Lebih keras gitu Harus belajar Lebih keras Kayak gitu guys Oke Ngingetin lagi Yang belum subscribe Berlukan subscribe Channel ini dulu Oke Jangan kemana-mana Sih Belum subscribe Temen-temen Supaya Amal Lebih semangat Buat bikin konten-konten Dan ngedit Konten-konten itu guys Oke Jangan lupa Di like Comment And subscribe And See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax